Kembali di Market Corner, kita masih bersama dengan analis CSA Research Institute, Reza Priyambadah. Mas Reza, kita terputus tadi di soal apa ya namanya, secara global nanti emiten-emiten ini dengan penghapusan demo ini bisa didorong untuk lebih melesat atau tidak begitu. Tapi bagaimana sebenarnya tren saham batu bara saat ini kalau kita lihat dari konteks domestik maupun global? Iya, kalau kita tarik dari seluruh secara jangka panjang, tren penguatan batu bara itu sudah dimulai sejak tahun 2017, kira-kira di kuartal ketiga. Jadi di kuartal ketiga itu, saham-saham batu bara itu sudah mulai menunjukkan peningkatan. Secara global? Iya, secara global. Karena kita melihat mulai adanya pemulihan ekonomi global, terus kemudian juga tren di Amerika juga sudah mengalami kenaikan. Apalagi dengan jargonnya Presiden Trump untuk meningkatkan industri di sana. Ini akhirnya memimbulkan asumsi atau persepsi bahwa permintaan batu bara itu akan meningkat kalau misalnya industri di Amerika meningkat. Dan di sisi lain permintaan di Cina, di India pun juga sedang mengalami peningkatan karena pemulihan yang terus terjadi. Sementara di dalam negeri pun juga yang kita lihat memang kebutuhan batu bara di industri kita ini tidak sebesar permintaan seperti di Amerika, Cina maupun India. Tapi paling tidak emiten kita kan basis sumber daya batu baranya kan paling besar memang di Indonesia gitu kan. Seperti misalkan Bumi Resource dengan cadangan batu bara sekian juta metrik ton. Itu kan juga memberikan peluang cukup besar kalau meskipun dia banyak melakukan ekspor ke luar. Apalagi dia bisa meningkatkan kerjasama dengan mitra-mitra dagang lainnya. Itu akan memberikan sehat dengan positif. Begitupun juga dengan emiten-emiten batu bara yang dia bisa meningkatkan peluang untuk menjual batu bara. Bersama dengan emiten-emiten lain kira-kira emiten dalam negeri seperti tadi Adaro, Bumi Resource ini akan mampu bersaing tidak di pasar global? Di situ nanti kita akan lihat seberapa besar kebutuhan akan batu bara tersebut. Terus kemudian yang kita lihat adalah dari sisi kalori batu bara. Permintaan batu bara global itu lebih banyak di kalori mana? Apakah di kalori antara 2.400 atau 4.600 atau mungkin kalori tinggi di atas 8.000? Kalau misalkan untuk industri besar biasanya akan dibutuhkan untuk kalori besar. Nah beberapa emiten kita pun juga sebenarnya cukup memiliki cadangan batu bara dengan kalori yang cukup besar. Ini juga seperti yang tadi Mas Carlos katakan ini bisa meningkatkan peluang mereka untuk meningkatkan kinerja melalui penjualan batu bara berkalori besar. Artinya ini menjadi peluang ya buat pelaku pasar untuk bisa, ini menjadi rekomendasi untuk bisa dibeli ya untuk Adaro kemudian juga Bumi Resource. Selain dua-dua ini apa lagi yang bisa menjadi andalan kita? Ya seperti yang tadi sempat saya sebutkan ada Delta Dunia Makmur atau Doid kemudian juga ada KKGI itu juga ada dia punya beberapa mitra dagang di luar di ASEAN dan juga di Cina. Kemudian juga ITMG ini juga memang holdingnya di Thailand tapi dari Thailand dia juga punya banyak mitra dagang di Indonesia maupun dia banyak melakukan ekspert itu ke Cina. Ini juga akhirnya memberikan peluang yang sangat bagus buat kinerja emiten tersebut. Ini akan sampai kapan? Panjangkah atau justru jangka pendek melihat melesatnya peluang di sektor batu bara ini? Kalau dari sisi fundamental kita melihat masih ada peluang cukup besar untuk dia bisa meningkatkan kinerja paling tidak antara 18-20% peningkatan kinerja itu sampai dengan akhir tahun minimal sampai dengan akhir tahun ya. Untuk tahun depan mungkin kita akan lihat lagi faktor-faktor apa yang menyebabkan... Tapi peluangnya seperti apa Mas? Peluangnya sebenarnya cukup besar tapi kalau kita bicara mengenai saham balik lagi. Nah biasanya kalau di saham itu kan pelaku pasar ketika pergerakan harga saham sudah mencapai titik tertentu biasanya ada profit taking. Jadi saya pikir kalaupun katakanlah di tengah sentimen revisi depo terus kemudian di tengah sentimen meningkatnya permintaan batu bara terjadi profit taking di saham-saham batu bara saya pikir profit taking masih wajar. Tapi kalau asumsi-asumsi seperti yang Anda katakan tadi asumsi soal Trump kemudian juga di dalam negeri ini soal DMO ini akan mampu tidak ke depannya setidaknya tahun depan lah istilahnya. Karena kan kalau di industri batu bara itu kan mungkin hampir sama seperti di industri lainnya di mana sentimennya kan sentimen jangka panjang. Kita melihat permintaan batu bara secara jangka panjang dan juga imbas dari revisi aturan ini juga secara jangka panjang terhadap kinerja dari MIT. Jadi saya pikir sampai dengan tahun depan pun juga kalau sentimen ini masih dijaga artinya pemerintah bisa konsisten mendangkan revisi ini kemudian permintaan dari global juga masih cenderung mengalami peningkatan. Saya pikir kinerja dari MIT yang batu bara bisa ditingkatkan ya setidak langsung harga sahamnya pun juga akan mengalami peningkatan juga. Baik, Mas Desa terima kasih sudah hadir bersama kami pagi ini di Market Corner. Terima kasih.